Pemirsa Kejaksaan Agung berhasil mengungkap banyak kasus korupsi, kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group dengan tersangka Surya Darmadi bahkan menjadi rekor korupsi terbesar yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung. Selain itu ada juga bersih-bersih korupsi di perusahaan plat merah BUMN hingga kasus dugaan korupsi yang menyulitkan kehidupan rakyat seperti minyak goreng turut menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung. Dan tidak lupa penerapan restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga menunjukkan betapa humanisnya hukum ke masyarakat kecil. Dan kita akan langsung berbincang bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sanityar Burhanuddin. Selamat malam Pak Burhan. Selamat malam Mbak Rara. Baik terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV Pak Burhan. Baik Pak Burhan dalam beberapa kasus Kejaksaan ini kan mulai memasukkan unsur kerugian perekonomian negara selain unsur kerugian negara. Kenapa ini perlu dimasukkan ataupun kenapa ini perlu diterapkan? Betul Mbak. Sebenarnya dari dulu kita menginginkan itu tetapi dasar hukumnya memang belum. Tapi dengan undang-undang baru kemudian ada kasus-kasus tertentu yang menjadi jurispendensi kita bisa menggunakan tentang perekonomian negara ini. Karena akan lebih mengena bila kita kenakan itu. Karena ini akan menyangkut bagaimana sesuatu itu dipulihkan. Oke. Dan ini kemudian coba diterapkan di kasus yang menjerat Duta Palma. Nah ini bisa jelaskan bagaimana kemudian angka fantastis kerugian perekonomian negara akibat kasus ini? Tapi sebelumnya itu sebenarnya gini Mbak. Bukan yang pertama loh untuk kasus perekonomian negara kita terapkan di situ. Ada kasus biat cukai. Itu sudah ada putusan Mahkamah Agung. Maka kami lakukan ini. Kedepan kita akan gunakan tentang kerugian perekonomian negara ini. Dan memang sangat besar karena memang yang dihitung itu sangat-sangat kompleks sekali. Dan yang memerlukan para ahli. Dan awalnya memang 104 ya. Pada waktu itu kemudian kami minta BPKP untuk betul-betul realnya berapa sih. Maka ditemukanlah sekitar 86 gitu. Oleh karena itu ada perubahan ataupun revisi mengenai nilai ataupun unsur kerugian perekonomian negara. Mungkin bisa juga dijelaskan kepada publik. Apa sih sebetulnya perbedaan mendasar ketika kemudian di Jaksar memasukkan unsur kerugian negara ataupun unsur kerugian perekonomian negara? Banyak sekali. Kalau kerugian negara real yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Tetapi perekonomian negara sangat banyak. Misalnya aja hutan itu tadinya hutan lindung. Digunakan oleh misalnya oleh terdakwa. Dan dia harus mengembalikan realisasinya. Itu banyak impact-impact yang dari perbuatan-perbuatan itu akan menjadi perekonomian negara kerugiannya. Nah ini mengenai kasus Duta Palma sendiri. Ketika kemudian kita mengenalkan kerugian perekonomian negara ini kan Kejaksaan juga getol kemudian memburu aset pelaku korupsi. Di kasus Duta Palma aset kemudian yang diburu ataupun disita mencapai 20 triliun rupiah. Nah ini apakah kemudian memang upaya dari Kejaksaan juga untuk memiskinkan koruptor seperti itu Pak? Ya langkah itu pasti iya. Jadi kita coba memang kita mencoba untuk memiskinkannya gitu. Tadi bukan suka miskinkan lu ya. Suka miskin itu LP di situ. Tapi ini betul-betul kita akan coba untuk memiskinkan orang-orang pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini. Oke. Nah ini kembali kepada kasus Duta Palma mengenai kerugian yang kemudian ditentukan adalah 86,5 triliun rupiah. Bisa kemudian spesifik dijelaskan Pak bagaimana menentukan kerugian 86,5 triliun rupiah ini? Sebenarnya yang untuk perhitungan itu ada di BPKP. Jadi kami kita kerjasama dengan BPKP tapi data-data itu kami serahkan ke BPKP dan BPKP untuk menghitungnya. Karena auditor utama yang bisa untuk jadikan alat bukti adalah hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP. Sebenarnya BPK, BPKP itu yang paling utamanya untuk pemeriksaan kerugian negara. Oke. Nah ini jika kita mengacu pada kasus Duta Palma kan selama ini penanganan perkara pidana korupsi oleh Kejagung ini kan dengan delik pasal 2 dan 3 dan selalunya umumnya mengacu pada perhitungan kerugian negara. Ini kemudian ada perhitungan kerugian perekonomian negara. Ini sebetulnya apa yang coba dikejar oleh Kejaksaan Agung dan bagaimana pembuktiannya? Sebenarnya kalau pembuktian-pembuktiannya yang pastinya kami akan menggunakan para ahli. Di situ kan tutup ahli tata ruang, kemudian juga ahli untuk topografi, semua kita ahli-ahli ini kita periksa dan perhitungan perhitungan yang kata ahli ini lho akan menimbulkan kerugian negara ini. Itu menjadi perhitungan di BPKP. Oke. PT Duta Palma ini menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Nah kita bergeser pada kasus dugaan korupsi yang lain Pak, korupsi ekspor CPO ataupun dugaan ekspor CPO ini. Untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah misalnya, kenapa kemudian seorang menteri harus merekrut konsultan swasta seperti itu? Hmm, kasus ini sedang berjalan Pak. Jadi kami memang tidak bisa bicara sampai ke dalam. Tapi yang pasti nanti bisa didengar di dalam persidangan. Karena persidangan terbuka ini. Oke. Tapi sebetulnya bagaimana pertanggung jawaban seorang menteri, misalnya mantan menteri perdagangan mengenai hal ini Pak? Ya, kita juga justru di situ kami mempertanyakan, apa keberadaan LCW itu, keberadaan dia di dalam untuk mengambil suatu kebijakan. Itu yang menjadi pokok utamanya. Dan ini kemudian sedang di dalamnya? Kita akan dalam, ya dan di dalam persidangan kita akan, akan kita ungkap. Baik, selain mengenai kasus dugaan ekspor CPO yang kemudian menjadi sorotan publik, publik juga melihat ini nampaknya Kejaksaan Agung ini sangat concern terhadap BUMN. Karena ada banyak kasus yang saat ini diganap oleh Kejaksaan Agung. Misalnya saja Jiwasraya, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Adikarya, Waskita Beton hingga PLN. Apa sebetulnya yang melatar belakangnya ataupun alasan utama Kejaksaan Agung melakukan aksi bersih-bersih BUMN ini Pak? BUMN ini adalah perusahaan milik negara. Dan hukumnya adalah kita wajib untuk memeliharanya. Dan dari kacamata yang kami lihat, masih banyak BUMN yang memang melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang terselah. Dan kita kerjasama dengan kementerian, yuk Pak, kita bersih-bersih. Dan selain bersih-bersih, kami ini ada kewajiban kami untuk ikut serta dalam penata ulangan, ikut serta dalam restrukturisasi supaya tidak terjadi lagi BUMN ini menjadi sarang korupsi. Oke, nah ini berdasarkan penemuan Kejaksaan Agung kan korupsi pengadaan di Garuda ini merugikan negara sekitar 8,8 triliun rupiah. Selain Garuda ada juga korupsi di PT. Waskita Beton Prikes dan PT. Krakatau Steel. Ya mungkin ini masih berlanjut ya Pak, karena kemudian masih banyak tahap penyelidikan. Nah sejauh ini perkembangan penanganan kasus ini seperti apa? Untuk Garuda untuk tiga tersangka, sudah. Kita akan segera sidangkan. Kemudian untuk ada dua lagi, kita sidang lagi kita dalami. Yang dua, ini kan kena dan ada statusnya adalah tahanan di KPK. Itu sudah terpidanan. Jadi kita memang terus akan kita ungkap. Sehingga kita dapat mengetahui apa sih penyebab terjadinya itu. Dan bagaimana kita akan meminta BUMN untuk perbaiki-perbaiki sistemnya. Dan perbaiki ini kami juga ikut di situ. Kami dilibatkan di situ. Yang tujuannya adalah jangan sampai terulang lagi terjadinya korupsi di Garuda. Itu Garuda. Tapi di semua angka ini. Karena tadi setelah Mbak Rara sampaikan. Tentunya Jiwasraya. Kemudian sebenarnya ada Asabri. Tadi tidak disebutnya Asabri. Itu gitu. Jiwasraya kami kirim tim. Jadi ada bidang kami di Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu ikut serta di dalam strukturisasi. Bagaimana perbaikan-perbaikan di Jiwasraya ini sehingga ke depannya tidak terulang lagi. Karena ini kan banyak dana-dana masyarakat terutama pensiunan. Yang dikelola oleh Jiwasraya. Yang tentunya pensiunan ini mengharapkan setiap bulan itu dapat menerima. Menerima pembayaran dari Jiwasraya. Yang terjadi adanya korupsi sehingga terhenti pembayarannya. Oke. Ini masih mengenai BUMN Pak Burhan. Tapi spesifik ke korupsi di Waskita Beton. Salah satu tersangkainya adalah Hasnaini Muinah yang kerap bisa pas sebagai wanita emas. Kemudian sudah dijemput paksa petugas untuk menjalani pemeriksaan. Ini bagaimana keterlibatannya? Bagaimana perannya Pak? Keterlibatannya sebenarnya dikerjasama dengan orang-orang Waskita Beton. Itu ada pekerjaan yang sebenarnya pekerjaannya tidak ada. Big tip. Kemudian uangnya dikirim, dikembalikan lagi. Dan dia mendapat keuntungan dari situ. Oke seperti itu. Nah ini juga kita masih akan banyak membahas mengenai kasus-kasus yang juga menjadi sorotan publik. Di antaranya adalah bagaimana kesiapan-persiapan dari pihak kejaksaan dalam menghadapi persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdisambo. Tapi kita akan membahasnya setelah kita ikuti jodoh berikut terlebih dahulu. Resolusi jodoh ini pada waktu sebelum saya masuk kembali ke kejaksaan ada satu hal yang... Pak Burhan, bagaimana kemudian persiapan persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdisambo. Karena babak selanjutnya tentu yang menjadi highlight atau spotlight adalah pihak kejaksaan. Kita persiapan sebenarnya kita udah. Karena ini hal-hal yang biasa. Perkara ini biasa aja kok. Biasanya tidak ada hal yang spesifik. Cuma bedanya adalah pelakunya. Yang akhirnya akan menjadi hal yang spesial, menjadi sorotan masalah. Sebenarnya kalau kasusnya sendiri, ini hal-hal yang biasa. Tidak ada hal. Jadi teman-teman memang kita siap. Kita siap. Dan kita sudah siapkan untuk kasus perkara F. Oke. Itu kita siapkan 30 jaksa. Kita sudah siapkan. Dan sekarang tahapannya adalah kita sudah penelitian berkas. Dan dalam waktu dekat kita akan P21. P21 itu pemberitahuan bahwa perkara sudah lengkap, sempurna. Sudah lengkap, sempurna. Mengenai kemungkinan bahwa ini disidang dalam satu surat dakuan dengan dua perkara berbeda seperti apa Pak Bunan? Dimungkinkan. Karena KUHAP memungkinkan itu. Dan memang kita akan mengarah ke situ. Kalau memungkinkan itu kita lakukan. Oke. Pak, mengenai berkas ini kan sempat beberapa kali bolak-balik seperti itu. Apakah memang ada yang kurang atau ada bermasalah dari penyidikannya? Atau seperti apa Pak Bunan? Ya, begini Mbak. Sarat untuk satu berkas itu kan ada sarat formil material. Teman-teman para jaksa peneliti menganggap bahwa ini belum sempurna. Karena jujur saja, hasil penyelidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Itu yang utamanya. Dan kita melakukan itu, kita selalu koordinasi. Selalu koordinasi, dan koordinasi demi kepentingan kita bersama. Untuk cepat, karena kita di pengadilan itu kan sederhana, cepat, biaya murah. Itu harus kita jangkau. Oke, persiapan sudah maksimal seperti itu ya dari pihak kejangan. Insya Allah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan, yang di masyarakat cekantung, P21. Oke, baik. Nah ini kita akan berbicara mengenai sisi lain dari hukum Pak, mengenai restoratif justice. Di mana ingin menunjukkan bagaimana humanisme hukum, terutama untuk masyarakat kecil. Bagaimana sebetulnya Pak? RG ini, restoratif justice ini, pada waktu sebelum saya masuk kembali ke kejaksaan, Ada suatu hal yang sedikit menggelitik saya, bahwa ada-ada game di masyarakat yang berpendapat bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya coba dengan teman-teman di Pidum untuk bicara, bagaimana sih mengubah imit ini. Sehingga tidak ada lagi perkara Nenek Mina, hal-hal yang betul-betul menyentuh dan bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat. Itu langkah-langkah yang kami, walaupun sampai saat ini kita tidak, belum semua kita bisa kan RG. Apalagi yang namanya korupsi, tidak akan langkah ke sana. Tapi, satu hal yang pertama yang kita lakukan sekarang adalah, perkaranya misalnya ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Tapi yang utamanya lagi, ini adalah dalam rangka perlindungan kepada korban, yaitu ada perdamaian. Dan kerugiannya, kita tidak boleh lebih dari 2 juta setengah. Tapi ini kita akan kembali, kita akan evaluasi lagi, sehingga kondisi ini bisa menjawab tantangan masyarakat, bahwa keadilan kita masih ada. Perkara apa saja kemudian yang bisa diterapkan restoratif justice, Pak? Apakah kemudian seperti penanganan narkoba juga bisa dilakukan? Narkoba, kami melihat begini, kalau narkoba adalah selama ini, korban, korban ini, pengguna, itu masuk bui. Ada beberapa, banyak-banyak yang korban itu masuk bui. Padahal, itu tujuannya, itu sebenarnya ini adalah dalam rangka penyembuhan. Artinya, kalau korban, pengguna, itu adalah korban yang harus kita selamatkan. Bagaimana korban ini tidak menjadi lagi, mengulangi kembali perbuatannya, bahkan mungkin bisa saja. Kalau itu ke ELP, korban ini bisa jadi, yang tadinya korban, pengguna, bisa saja jadi penjual. Kenapa yang bergaul di situ? Tapi harus di garis bawahnya adalah ini korban atau pengguna? Iya, pengguna. Jadi korban itu adalah, pengguna itu adalah korban. Itu garis bawahnya dulu. Pengguna narkoba adalah korban dari perbuatan pidana itu. Kalau itu korban, tentunya harus kita lindungi. Kita perbaiki. Itu yang menjadi satu tujuan kami. Oke. Nah, dalam penerapan restoratif justice ini, Pak, apa parameternya, ataupun kriterianya penerapan restoratif justice ini, agar kemudian tidak rawan disalahgunakan di lapangan oleh misalnya, oknum-oknum? Justru ini, Pak. Pada waktu terbitnya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, di awal-awal saya masuk kembali ke kejaksaan, suatu hal yang langkah masih menjadi keraguan kami adalah, apakah kondisi kejaksaan, terutama jaksanya, bisa betul-betul melaksanakan ini? Kena jujur aja, ini kan hal-hal yang menggiurkan bagi yang nakal. Bagi jaksanya nakal menggiurkan. Yang tadinya harus masuk ke ranah pengadilan, ini kemudian dengan ada restoratif justice, dia tidak dilimpahkan ke pengadilan, dan disetop perkara di situ. Itu yang meragukan pada waktu itu. Pada waktu saya akan menaruh tangan ini, saya betul-betul mempertimbangkan itu, saya dua malam menjadi satu pemikiran saya. Tapi suatu niatan, yang akhirnya saya tanda tangani, tapi ada ekstra pengawasan. Secara pengawasan itu, secara fungsional, kita punya Jaksa Agung muda pengawasan, ke bawah juga ada asisten pengawasan. Kemudian kami juga membentuk tim khusus, yaitu Satgas 53, hanya untuk mengawasi. Jangan sampai ada Jaksa yang melakukan perbuatan terselah. Dan secara teknis, juga kami bahwa penanganan ini, penghentiannya, kewenangannya untuk melakukan suatu penghentian, ada di Kejaksan Agung. Tidak di daerah. Maka apabila ada mengajukan restorasi jasif, kita expose. Itu gelar perkara. Dari daerah dengan, di Kejaksan Agung ditangani oleh Jaksa Agung muda, tindak pidana umum. Disitulah bentuk pengawasannya. Dan sampai saat ini, masih teman-teman masih jalur. Artinya ada pengawasan, dan SDM Jaksa juga harus siap seperti itu. Nah mengenai persiapan SDM Kejaksaan sendiri, kan ini di era digital, perkembangan zaman, modus-modus baru kejahatan terus bermunculan. Nah ini bagaimana mempersiapkan SDM Kejaksaan sendiri, Pak? Inilah, Mbak. Kemarin pada waktu saya melantik teman-teman Jaksa Baru, anak-anak saya Jaksa Baru, saya sampaikan bahwa jangan berkutat kepada hanya KUHP dan undang-undang lainnya. Ini adalah era baru, era 4.0. Jadi Jaksa juga harus belajar ke situ. Kita gini, peraturan itu kadang setakta, tapi kan perkembangan teknologi semua gini, melebihi perkembangan dari undang-undangnya sendiri, yang akhirnya harus banyak betul-betul, bukan satu inovasi, tapi terobosan-terobosan. Sehingga tercapai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, Pak, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, dari hasil survei akhir-akhir ini kan tingkat kepuasan publik terus meningkat. Ini tanggapannya seperti apa, Pak? Saya tidak bisa syukur, Alhamdulillah. Tetapi saya tekankan pada teman-teman, ini baru awal. Awal pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Dan ini harus kita jaga, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, betul-betul kita dapat memenuhinya. Nah, mengenai hal ini, bagaimana menjaga marwah jaksa ini agar tetap bersih? Karena di saat yang bersamaan, aparat penegak hukum lainnya di tanah air sedang tersandung, Pak, ataupun tercoreng namanya. Itulah, faktor pengawasan. Karena pengawasan itu sangat penting. Jadi, controlling dalam manajemen itu adalah faktor utama. Kerja apapun, tanpa kontrol yang baik, tidak akan bagus pekerjaan itu. Dan kami juga, utamanya gini, media bagi saya, itu adalah partner. Karena kami sadar, bahwa kami tidak bisa mengawasi seluruh jaksa di Indonesia. Jaksa itu sekitar 10 ribu, mungkin dengan jaksa-jaksa baru ya, ya nggak terlalu banyak. Padahal luas yang kita harus betul-betul kerjakan, luas-luas daerah dari seluruh Indonesia, itu kan sangat luas. Jaksa masih kurang. Tetapi dengan kondisi yang ada, kami berusaha semaksimal mungkin agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan saya sangat betul beruntung kalau teman-teman dari media ikut mengawasi. Luas daerah jaksa di sini, mungkin kami tidak terjangkau. Atau mungkin disembunyikan oleh pimpinannya, tetapi dengan keterbukaan era keterbukaan media, dengan teknologi yang ada, kejadian jam ini, saya akan tahu jam itu juga di Jakarta. Itu sangat kami, keberuntungan kami di situ. Oke, berkerjasama untuk mengawasi. Pak Burhan, terima kasih telah meluangkan waktunya di Metro TV. Kita harapkan maruah jaksa ini memang agar tetap bersih, sehingga kepercayaan publik terhadap jaksa dapat dijaga tetap baik seperti itu. Terima kasih Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanityar Burhanudin, telah berbincang bersama kami malam hari ini. Wersa, demikian perbincangan kami dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanityar Burhanudin. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.